Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Pertama saya Robby Dan ini saya akan menanyakan Bagaimana cara membuat channel youtube Dan langkah-langkahnya bagaimana untuk membuatnya Dan ini saya akan menanyakan kepada Mas Hiram Bagaimana cara membuat channel youtube bagaimana Jadi pertama saya mau memperkenalkan dulu Mas Robby ini adalah teman kerja saya Dan kita baru saja kerja di sini Terus masyarakat youtube Kebetulan saya juga punya channel youtube Mas Robby punya channel youtube Yang bisa dikatakan saya juga ini Sebagai youtuber pemula Jadi baru punya youtube Dan subscribernya masih sedikit Jadi pada kesempatan hari ini Saya pertama Sekalian lah minta bantuannya Di subscribe channel Oke langsung saja pertanyaan mas Robby Tentang membuat channel youtube Ini masalah youtube itu Sebenarnya memang ini mas Belum saya kenal sama mas Robby itu Di luar sana itu banyak teman-teman saya Yang mereka nantar tahu saya punya youtube Mereka tanya sama saya Mas gimana sih caranya membuat youtube Jadi mereka itu kayaknya Sumpir gitu kewalahan Atau sebenarnya belum paham sih Jadi maksudnya membuat youtube itu Tidak usah membuat Kenapa asal hilang Tidak usah membuat Karena setiap orang Seperti kita ini Buka youtube Buka youtube Apa bisa buka youtube itu Berarti sudah punya channel youtube mas Jadi Bagaimana Pak Pak untuk langkah dan membuat youtube Nah ini Saya memberikan dulu Jadi kalau ketika kita bisa membuka youtube Berarti kita itu sudah punya youtube teman-teman Tinggal apa? Tinggal disetting Kayak foto profil Kayak nama Nama channel Biasanya kalau belum disetting Misalnya nih Di youtube nya Mas Robby buka youtube Biasanya di atasnya kan ada Borok R Dengan background Merah Ketak itu Duklah kuning dan adanya Itu L itu kan Robby Nah sebenarnya itu bisa diganti Bisa 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 berubah Menurut saya sih Sudah banyak Yang tahu lah Sudah berubah Cuman mungkin Sebagian juga Ada yang berubah Jadi tinggal diganti Mas Itu yang Pak Jadi Biar kelihatan punya youtube Biar kelihatannya sendiri Itu kan Fotografi nya diganti Terus namanya Misalnya Saya kan Nama Mas Biar Irhan Nabi Terus Channel youtube Saya Nama Penas Saya Itu Kereta Nyanyan Jadi Pertama dulu Saya Punya youtube Punya I Irhan Saya Danti Mas Tapi Dengan Foto Profil Untuk Yang Kedua Kita Sering Kita Upload Satu Video Dulu Caranya Dampang Di bawah Itu kan ada Tombol Tambah Nanti keluar Video sama Video pendek Kalau Video pendek Durasinya Tidak sampai Satu menit Bisa juga Nah Video pendek Itu Mas Jadi Video Itu Ada Video Durasi Panjang Sama Video Durasi Panjang Bebas Berapa Menit Berapa Jam Diburang Dan Video pendek Ini Tidak sampai Satu Menit Tapi Ada Manfaatnya Video pendek Jadi Untuk Teman Teman Yang Mau Bikin Youtube Dan Pengen Cepat Meningkatkan Subscriber Dan Kolom Kotak 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 Koting Liputan Ada Ada Video Video Yang Ukuran 16 Bandit 9 Posisi Fitur Terus Diaset Kebawah Nanti Kan Ada Kotak Kotak Nah Itu Namanya Video Saut Nah Ini Yang Sering Dik Sama Orang Karena Durasinya Pendek Nah Kalau Isi Videonya Ini Menarik Biasanya Orang Langsung Topiknya Kemudian Subscribe Ini Bukannya Video Sampai Saya Akan Tidak Sebelumnya Biasanya Sampai Berapa Subscribe Video Maksudnya Video Biasanya Saya Kalau Kalau Saya Bebas Tergantung Sikon Tergantung Apa Yang Dibahas Mas Kalau Kek 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 5-10 Menit Kan Kayaknya Masih Turan Jadi Agak Tak Panjang Ini Mas Kalau Review Kek Tempat Repreasi Terus Review Makanan Itu Saya Agak Ini Apa Durasinya Agak Ente Mas Jadi Isi Pantain Saya Itu Teman Teman Review Tempat Selatan Makanan Pokoknya Sembarang Makanan Tentang Tentang Intinya Ditu Berapa Konten Kreator Mas Minimal 6 bulan Itu 16 kali Harus 67 Mas Kalau Enggak 60 Jid Itu Bisa Dibenet Istilahnya Bisa Diprokes Mas Oke Teman Ini Saya Akan Menanyakan Tentang Gimana Cara Mendapatkan Penghasilan Dari Youtube Oke Sekarang Jadi Seorang Youtuber Maaf Maaf Saya Youtuber Pengguna Bukan Aslinya Saya Bukan Seperti Orang Orang Itu Kok Bisa Kenapa Saya Enggak Jadi Saya Penasaran Karena Saya Hanya Membuat Video Untuk Dokumentasi Kita Tahu Video Hanya Sini Sini Mas Jadi Terus Saya Dengar Info Jadi Seorang Youtube Atau Content Creator Itu Sangat Sulit Mas Persyaratannya Ada Dua Yang Ini Maksudnya Gimana Caranya Mendapat Penghasilan Dari Youtube Persyaratannya Ada Dua Pertama Harus Mencapai Satu Tidu Subscriber Pengikut Follow Stilahnya Kalau Instagram Nah Bayangkan Mas Setiap Kita Yang Buka Youtube Meskipun Content Yang Kita Buka Video Video Kita Buka Apakah Mas Mas Ternas Subscribe Enggak Nah Itu Sulit Apalagi Ini Harus Mencapai Satu Ribu Subscriber Bayangkan Sulit Jadi Mas Jadi Gendala Ketika Saya Ingin Lanjut Apa Tidak Karena Saya Bayangkan Mencapai 10 Subscriber Saja Sudah Minta Ampun Ketelami Minta Bantu Mas Subscribe Bikinan Youtube Saya Itu Sebenarnya Tidak Bagus Mas Gila Dan Karena Youtube Juga Ada Kedoman Ada Kedoman Jadi Satu Harus Sampai Satu Subscriber Yang Kedua Harus Mencapai 4.000 Perjam Jangan Kayak 4.000 Jangan Mas Bulan 4.000 Menit Banyakan Orang Mampun 10 Menit Saja Kayaknya Sulit Selain Habisi Kota Selain Habisi Kota Juga Apanya Ketor Ketor Lain Jadi Mas 1.000 Subscriber Sarab Ramai Kedua Harus Sampai 4.000 Jangan Bayangkan 4.000 Jangan Lama 4.000 Jangan Lama Alhamdulillah Teman Teman Saya Sampai Ke Dua Sarab Jadi Alhamdulillah Mas Ketika Sudah Sampai 1.000 Subscriber 4.000 Jangan Ini Sarab Harus Habis Ini Mengajukan Monetisasi Istilahnya Di Monetisasi Mendapatkan Bayang Mendaftar Dulu Sebagai Partner Youtube Ini Ada Yang Pertama Nanti Ada Di Kolom Yang Pertama Sangat Mudah Hanya Karena Daftar Yang Dua Harus Bikin Google Adsense Istilahnya Google Adsense Itu Dompet Atau ADM Tempatnya Uang Nah Paling Sulit Itu Seorang Contentrator Ketika Sudah Sampai Ke Tahap Ke Dua Ini Sulit Mas Jadi Penuh Beberapa Diterima Oleh Tim Youtube Jadi Diterima Nah Setelah Tahap Satu Tahap Dua Mas Mas Maksudnya Canon Mood Canon Mas Lohi Misalkan Mas Isi Videonya Melanggar Atau Tidak Ada Yang Melanggar Atau Tidak Salah Satunya Yang Pelanggaran Di Youtube Re-upload Jadi Mas Lohi Ngambil Videonya Misal Di Video Di 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 Mas Lohi Ketika Mengajukan Monetisasi Yang Sudah Sudah Satu Dua Selesai Nanti Tahap Ketiga Dapat Iman Dapat Iman Dari Youtube Mohon Maaf Anda Belum Bisa Berdabung Di Karena Pelanggarannya Apa Karena Nge-upload Atau Ngambil Videonya Orang Itu Pelanggaran Yang Kedua Banyak Mas Salah Satunya Mas Mas Bikin Video Padahal Video Original Video Mas Ropi Nampil Musik Musiknya Misalnya Musiknya Armada Diambil Sebelah Tangan Taruh Di Figur Mas Ropi Yang Original Kalau Tidak Pahal Tentang Musi Kopiret Ini kan Kopiret Mengandung Kopiret Kalau Belum Di Penanggaran Jadi Musiknya Ini Teman Teman Musiknya Dimasukkan Ke Videonya Mas Ini Yang Mengandung Kopiret Nah Dimana Caranya Mas Lohi Harus Cari Musi Ketip Di Youtube Atau Di Google Download MP3 No Kopiret Tanpa Kopiret Kalau Mas Lohi Lagu Armada Lohi 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 Salah Satu Penyebab Kenapa Channel Youtube Tidak Dimonelisasi Seperti Jadi Seperti Itu Teman Teman Langkahnya Untuk Mendapatkan Gaji Dari Itu Nah Kalau Mas Lohi Kontennya Original Tanpa Musik Tanpa Retur Mambil Videonya Orang Lohi Terus Di Share Kemana Youtube Nanti Dengan Sendirinya Kalau Lohi Subscribe Mas Kalau Sudah Sampai Spikus Sudah Sampai Contoh Yang Perlu Diajukan Dan Nama Pelagaran Nanti Mas Robby Dapat Iman Selama Anda Telah Diterima Berkabung Di Program Art Youtube Artinya Sudah Diterima Seorang Content Kreator Atau Seorang Youtube Terus Habis Itu Teman Teman Hingga Disetting Di Youtube Desktop Youtube Desktop Tanda Dollar Itu Nanti Kalau Sudah Diterima Ada Tanda Dollar Mas Hingga Diatif On Dollar Mas Ini Iklannya Mas Jadi Pertangannya Off Nanti Di Pencet Jadi Hijau Berarti Iklannya Sudah Muncul Ketika Orang Yang Berjudul Mas Robi Maka Disitu Akan Dibut Iklan Seperti Nazarder Seperti Sofi Dan Habis Itu Kita Bisa Menderima Berarti Dari Youtube Tiap Bulan Informasi Seperti 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 Cukup Mas Cukup Pak Siap 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 Seperti Mas Saya Soalnya Ini Masih Pemula Saya Alhamdulillah Sudah Dimonetisasi Jadi Mas Ya Sebagai Mas Pembelajaran Buat Barangkali Ada yang Mungkinan Jadi Seorang Itu Sebenarnya Saya Soalnya Lagi Tidak Sulit Mudah Cuma Perlu Ketekunan Mas Kesti Komah Nah Jadi Sering Sering Aku Studio Share Misal Saya Saya Share Ke Kabar Madura Terus Pojo Mangkalan Terus Kayak Mas Suaman Tahan Demi Tahap Akhirnya Para Subscriber Datang Sendiri Mas Ades Mencet Kompan Subscriber Saya Akhirnya Saya Sering 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 Mas Oke Sampai Disini Dulu Untuk Menanyakan Dintang Seputar Youtube Terima kasih Mas 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 Sersai Saya Mas 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 Sersai Oke, terima kasih teman-teman Saya akhirnya dulu Perjumpaan dan konten hari ini Nanti kita akan Menuju pertanyaan berikutnya Mas Ruby, terima kasih Siapa tergabung Dan mau Ngobrol dengan saya Yang sebagai notabene Sebagai itu berpemula Terima kasih Sekali lagi, Mas Ruby Dan memohon pertanyaan untuk Kalian subscribe dulu Jangan terima kasih Subscribe, like, like Dan komen, share Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh